selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masam begini harus hati-hati teman-teman tidak usah buru-buru santai saja merokok-merokok ngopi ya teman-teman dan ini ada dan ada ada bapak Romy yang akan membantu proses kita naikkan atau perakitan mesin ini oke lanjut jadi teman-teman kenapa saya bongkar ya mesin ini karena yang pertama akan oli asap putih kemudian di ventilatornya sudah keluar terus mungkin asap putih ya teman-teman ya teman-teman ya kemarin juga kita sempat bingung ya teman-teman ya pas bongkar ternyata blok yang standar itu tidak menggunakan liner ya atau pouring jadi seriusnya teman-teman selinder bloknya kita bawa ke semerinda kemudian nantinya dibubut atau di operasi ya teman-teman ya rencananya kita akan memasangkan liner ya teman-teman ya biar nanti kedepannya juga kita enak pengerjaannya ya teman-teman ya yang pertama oke teman-teman lanjut ini kita pemasangan cone bearing kerinsap ya teman-teman ya kemudian kita kencangkan menggunakan torsi ya ini kita main di 19 kg ya teman-teman ya terus bisa juga kita pakai derajat ya teman-teman ya jadi 5 kg kali 90 derajat teman-teman cepat ini kita sudah pasang bagian top gear ini pastikan semua ketemu ya teman-teman ya jika ada salah sedikit repot ya teman-teman ini sudah kita lepaskan semua kemudian tadi kita tidak sempat video semua teman-teman jadi yang ada ini tinggal kita bungkus ya teman-teman ya karena mesin terak ini teman-teman kita harus nyicil ya jadi silinder bolok separuh kita masukkan kemudian nanti setelah terpasang kita akan memasang silinder head teman-teman jadi kita nanti menyicil kita tarik kebawah lewat belakang teman-teman nah ini teman-teman mesinnya seperti ini ini sudah kita tarik menarik teman-teman cuma kita tidak video oke sahabat nanti paket silinder head kita paket kedua ya teman-teman setelah ini nanti kemudian silinder head kita menyusul teman-teman jadi ini kita masang engine mounting nya aksesoris aksesoris nya kita pasang pasang ya teman-teman dan setelah selesai kita akan memasang gasket silinder kemudian silinder head nya kita naikkan juga ya teman-teman terus jangan lupa teman-teman ketika kita sudah pengencangan baut diwajibkan mengencai kembali atau pengecekan ulang karena biasanya teman-teman kadang-kadang kita lupa ada yang kendor namanya kita manusia teman-teman ya begitu lah kadang-kadang kita ada botnya kendor karena kita lupa dan ini teman-teman saya tidak perlihatkan lagi pengasangan apa cylinder head nya tapi ini sudah masuk di bagian pengencangan baut cylinder head tadi tidak sempat teman-teman video karena aku mau video saya juga bantu anggota angkat cylinder nya teman-teman seperti itu bukannya kita rahasia rahasia teman-teman tapi karena tidak adanya yang video tadi ya teman-teman jadi kita juga kencangi teman-teman ini 19 kilo teman-teman jadi baut concrete shaft bearing nya kemudian baut cylinder head nya kita pakai kunci woman ya teman-teman kita kasih 19 kilo saja teman-teman kemudian bisa juga nanti kita tambah ya teman-teman jadi kita tambah 5 kilo tambah 90 tambah 25 derajat ya teman-teman tinggal kita pasang nanti bagian rocker arm nya teman-teman setelah pengencangan yang ini kita akan masang rocker arm teman-teman teman-teman sebenarnya sudah selesai teman-teman ya cuma saya masukkan saja di video ya ini sudah masuk di bagi pemasangan transmisi dan pemasangan proper sub atau cross join langsung saja teman-teman kita nanti tinggal kita tes hidup seperti apa ya teman-teman ya dan apabila di video ini ada terjadi salah-salah mohon dimaafkan kita sama-sama belajar teman-teman mungkin bisa di komen ya apabila ada terjadi kesalahan di dalam perekitan pemasangan terus nanti running itu mungkin bisa komen ya teman-teman ya karena jika bukan sesama kita yang baku komen siapa lagi dan apabila ada salah-salah ucap saya minta maaf ya teman-teman ya kita belajar ya teman-teman dan dan jujur ini ini juga saya baru perdana ya bongkar mesin dina rino ya 115 mesin b 12 oke teman-teman kita running coba seter ya kita sama-sama dengarkan seperti apa selamat teman-teman jadi setelah beberapa hari kita kerja ya teman-teman sampai kita nyicil masukkan di bawah mesin sampai kita tarik menarik teman-teman tapi itu enggak sempat kami video ya teman-teman cuma ya begitulah namanya mesin dulu itu kabinnya tidak bisa diangkat enggak kayak mobil-mobil yang dia dina terbaru sekarang itu sudah bisa diangkat kabinnya ya teman-teman ya kalau yang apa terak dina yang lama ini tidak bisa teman-teman jadi kita setelah beberapa hari ya teman-teman ya kira-kira sekitar ada hampir satu minggu ya teman-teman ya jadi mulai bongkar sama pemasangan itu memakan waktu teman-teman sekitar enam hari ya karena bubutnya yaitu dua hari teman-teman bubutnya jadi ya totalnya enam hari teman-teman jadi oke silahkan dukung channel saya dengan cara subscribe ya teman-teman ya oke itu aja tetap semangat sehat selalu banyak saya rezeki oke teman-teman sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you hai 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 Terima kasih.